Intro Yo, balik lagi di channel RWS Oto Dan pembahasannya kali ini warah putih Pesanan untuk luar kota Dan modifikasinya ini bisa dibilang full banget Full modifikasi bagian eksterior dan interior Jadi basicnya menggunakan 2014 Untuk harga standarnya itu di 80 juta Untuk unit warna khusus ya teman-teman ya 2014 warna khusus 80 juta Dan untuk full modifikasinya ini menghabiskan Unit beserta modifikasinya di 115 juta saja 115 juta tampilannya itu sudah Sekeren ini, sekece ini Dan modifikasinya tentunya untuk di bagian depan Kita bahas dulu untuk tampak depannya nih Untuk bagian depan kita sudah pasangkan Body kit Yaris Hiker Dengan kombinasi warnanya itu Kita kombinasiin dengan warna hitam Jadi untuk putihnya ini dapat di body Hitamnya ini masuk ke bagian Rambang Untuk bagian grill rambang bawah Nah untuk bagian fog lampnya sudah kita pasangkan Fog lampnya ini senada dengan warna body Ring putih titik tengah tetap menggunakan warna putih Dan untuk paket 115 juta Tentunya untuk bagian headlamp depan Wajib banget untuk kita modifikasi Nah untuk headlamp depan Kita modifikasinya full banget Jadi untuk projektor utamanya sudah kita pasang Dengan menggunakan yang tiga in Tentunya terangnya ini pasti terang banget Dan disini kita kasih alis runningnya ini putus-putus Jadi terlihat lebih keren Disini kita kasih dua garis untuk lampu senjanya Dan tentunya selain bagian headlamp dan body kit Bagian grillnya sudah kita ganti dengan menggunakan grill chrome Di bagian grillnya sudah kita ganti grill chrome Bagian kumisnya kita sudah ganti dengan warna chrome juga Dan teman-teman sebelum bahas untuk bagian samping dan interiornya Kita bahas dulu bagian mesinnya Karena mobil sekeran ini Kalau mesinnya kurang bagus tentu sayang banget Jadi kita langsung bahas aja untuk bagian mesinnya Mobilnya sudah menghabiskan 115 juta Modifikasinya sudah sekeren ini Tentunya mesinnya sudah kita remajakan teman-teman Olinya sudah kita ganti Filter oli sudah kita ganti Dan tentunya sudah kita cek lagi untuk kondisi mesinnya Apa-apa saja yang ada kerusakan kita akan ganti Jadi ini setelah selesai permajaan mesin Lalu kita naikkan modifikasinya Jadi aman banget teman-teman jangan khawatir Untuk pembelian bekas bluebird itu dijamin untuk mesinnya itu aman banget Karena kita selain remajakan mesinnya Kita juga kasih garansi untuk kondisi mesinnya Untuk membelian juga bekas bluebird yang kita jual retail bijian Ini tidak bekas laka atau banjir teman-teman Karena kalau yang X laka X banjir Kita kembalikan ke asuransi Atau yang sudah tidak di cover asuransi Kita akan jualnya itu kondisinya itu paketan Kondisi apa adanya itu minimal beli itu 10 unit Jadi kalau yang dijual dari perusahaan bluebirdnya langsung itu Mobil-mobil yang sudah dipilih Untuk bagian kapasinya pun tidak ada keriting Bagian dalamnya pun senyap banget tenang banget Tidak ada getaran-getaran yang mencurigakan teman-teman ya Jadi mobil ini siap keluar kota jalur darat Nah untuk bagian depan dan mesinnya sudah kita bahas Kita bahas untuk bagian sampingnya 115 juta untuk tampak bagian sampingnya Tentunya velgnya sudah kita ganti Kali ini kita menggunakan ringnya ring 17 Dengan diameternya Kita menggunakan yang 205x45 Jadi ring 17 205x45 diameternya itu aman teman-teman ya Jadi tidak mudah keserot di bagian fender atas Dan untuk bagian identitas X-taksinya Tentunya sudah kita buang, kita hilangkan Jadi benar-benar tidak terlihat lagi Kalau mobil ini bekas taksi Karena untuk X-taksi biasanya disini kan ada Sennya Jadi sudah kita tutup Dan kita ganti dengan menggunakan emblem VVTi Untuk bagian kaca film depan Hampir tertinggal Kita sudah pasangkan kaca film depan Dengan menggunakan yang 40% Wipernya sudah kita ganti Dengan menggunakan yang frameless Full karet Jadi aman banget untuk sapuan ke kacanya Selain velg samping ini Dan tutup fender tentunya Bagian spion Bagian spion dimana sudah menggunakan spion retract teman-teman Jadi mempermudah kita untuk akses di gang sempit Kita bisa lipat Spionnya cukup dengan menggunakan tombol yang ada di bagian dalam Dan sudah dilengkapi juga untuk sennya Di bagian spionnya Covernya kita sengaja Untuk covernya kita bikin warna hitam Supaya senada dengan bagian atap Yang sudah kita cutting sticker dengan berwarna hitam Di bagian atap dan bagian pilarnya Kaca film samping kita menggunakan yang 60% Dan kita sudah pasangkan juga Untuk talang airnya di 4 sisi pintunya Nah bagian bodi samping nih Bodi samping ada yang berbeda Kita kombinasikan untuk bagian bodi samping Cutting sticker Dengan garis contrengan Dari bagian depan sampai ke Bagian pintu belakang ini Kita kasih garis warna hitam Jadi keren banget untuk mobilnya Bodi kit samping kita sudah pasangkan dengan menggunakan Bodi kit drift 68 Kita kasih kombinasi warna hitam Di bagian bawahnya Untuk menambah sisi sporty dari mobil ini Nah untuk handle ya Handlenya sudah kita ganti warna chrome Ini kita ganti satu set sampai ke bagian dalam Bukan hanya sekedar cover tempelan teman-teman ya Jadi aman banget dan awet banget Mungkin untuk bagian depan samping sudah kita bahas Kita langsung bahas lagi untuk bagian belakang Nah untuk tampak bagian belakang dipakai 115 juta Tentunya sudah kita pasangkan sirip hue wajib banget Beli standar maupun full upgrade selalu kita pasangkan sirip hue Kaca film belakang menggunakan 60% Senada dengan bagian samping Dan untuk bagasinya sudah kita tambahkan Di sini ada ductile Untuk menambah sisi sporty dan elegan di mobil ini Untuk bagian trunk lid belakang Sudah kita pasangkan juga yang warna nya chrome Dan kita pasangkan emblem Vios TRD Sportivo Tentunya pakai 115 juta wajib banget untuk mendapatkan kamera mundur Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur Di bagian belakang yang langsung terkoneksi dengan Head unit yang kita pasangkan di bagian interiornya Untuk cover plat nya sudah kita pasangkan Untuk menjaga kebersihan dari nomor polisinya Dan stop lamp nya sudah kita custom juga Jadi bagian depan dan belakang ini sudah full modifikasi Untuk bagian lampunya Di sini kita kasih 3 garis anak panah Seperti mobil Lamborghini Dan kita kasih cutting sticker lagi tambahan di bagian bawah bagasinya Jadi keren banget Mobil ini sedikit berbeda Tiga body kit kita jadikan menjadi satu Bagian depan nya recyker Samping drift 68 Dan di bagian belakang ini Kita gunakan yang TRD Malaysia Jadi konsepnya benar-benar keren banget Tiga konsep body kit kita jadikan satu di Vios Limogain 3 Di sini kita kombinasikan dengan berwarna hitam Dan untuk mata kucingnya sudah kita aktifkan juga Berfungsi waktu kita nge-rem Kenalpot nya sudah kita ganti dengan kenalpot single muffler Ini racing Adem banget Dia akan keluar suaranya disaat RPM menyentuh di angka 3000-4000 Dia baru mengeluarkan suara yang enak banget Nah itu untuk bagian eksterior dari mobil Vios Limogain 3 ini Seperti apa keseruan paket 115 juta di bagian interior Tapi teman-teman jangan lupa untuk terus pantengin channelnya RWS Oto Like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Supaya makin berkembang lagi di dunia otomotif Langsung saja kita bahas untuk bagian interiornya Nah ini dia untuk bagian interior paket 115 juta Benar-benar memanjakan mata dan memanjakan pemiliknya Untuk bagian setir dulu yang kita bahas Setirnya sudah kita balut dengan kulit patent Dengan jahitan khusus tentunya Yang basicnya menggunakan warna hitam Kita kombinasikan disini warna beach dan hitam karbon teman-teman Dan di setirnya ini pun kita custom juga untuk bagian tengahnya Ini menggunakan tombol entertain Berfungsi untuk membesarkan dan mengecilkan volume Dan tentunya bisa untuk angkat dan matikan telepon juga Melalui tombol yang sudah kita pasangkan di bagian setirnya Untuk bagian kisi-kisi AC Sampai putaran AC Sampai lingkaran di speedometer Dan knobnya sudah kita kasih konsepnya motif kayu teman-teman Jadi keren banget Tidak cuma di bagian depan Di bagian power window pegangannya pun sudah kita konsepin dengan motif kayu Dan untuk bagian dashboardnya Kita kasih dua warna Hitam dan beach Ini menggunakan cat untuk warna beachnya Hitamnya memang bawaan dari pabrikannya Dan untuk door trimnya sudah kita ganti juga warnanya dengan menggunakan warna beach Dan disini Paket 115 juta tidak mungkin engkol Kita sudah pasangkan power window Dengan auto up dan auto downnya ada di sisi kanan pengemudi Tentunya paket 115 juta Head unitnya sudah kita pasangkan juga Menggunakan head unit 10 in Android Yang bisa terkoneksi dengan YouTube Maps Dan teman-teman bisa download juga aplikasi sesuai keinginan teman-teman Karena disini sudah ada playstore-nya Cukup dikoneksikan dengan menggunakan wifi teman-teman Nah untuk bagian jobnya Kita sudah custom full Ini kulit patent Jadi kulit bawahnya kita buang Kita ganti dengan menggunakan kulit yang baru Jahit patent tentunya Untuk konsepnya disini Ada kotak-kotaknya Garis kotak-kotaknya Ini keren banget Mewah banget Dan disini kita kombinasikan Antara warna ini beach dan warna hitam Nah untuk plafonnya sudah kita ganti Dengan menggunakan kulit baru juga Pilar-pilar sudah kita bungkus dengan menggunakan kulit baru Bahkan sampai ke karpet dasar sudah kita ganti Menggunakan karpet yang baru Jadi benar-benar full Untuk berdalamannya ini baru semua teman-teman Jadi beli mobil saya kan waktu menikmati interiornya Seperti beli mobil baru Nah disini pun ada penambahan Dan di bagian konsul boxnya Ini bisa untuk ngecas handphone Dan bisa untuk menyimpan barang juga Atau bisa berfungsi untuk menyandarkan bahu kita Di saat kita lelah berkendara Untuk bagian interior mungkin segitu saja Kita langsung balik lagi untuk ke bagian depan Nah oke teman-teman Itu tadi contoh referensi untuk paket 115 juta Teman-teman yang berminat untuk paket 115 juta seperti ini Dengan bebas pilih warna Bisa langsung kontak kalau-kalau nomornya RWS Atau saya taruh di bagian ujung layar Dan di bagian deskripsi Nah untuk teman-teman yang berminat Untuk yang lebih rendah lagi Punya budget 100 atau di bawah 100 Tinggal diobrolin saja Kita konsepin untuk modifikasinya Mungkin segitu saja informasi tentang Vioslimo hari ini Salam hormat saya dari RWS Oto